Saudara kampanye terbuka, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disambut pendukungnya. Mereka berdasarkan untuk bisa bersalaman maupun berfoto bersama. Kampanye terbuka Anies Baswedan hari ini digelar di Stadion Mini Pilar, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kehadiran Anies disambut antusias oleh para pendukungnya. Sebelum naik ke panggung, Anies sempat bersalaman dan berfoto bersama dengan pendukungnya. Usai dari Cikarang Utara, Bekasi, menurut rencana Anies melanjutkan agenda kampanye-nya ke Bogor, Jawa Barat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Senin siang bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono 10. Kedatangan Prabowo dan Gibran disambut para pendukungnya. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tiba di kantor kepatian Yogyakarta Senin siang. Keduanya datang dengan menaiki kendaraan yang sama dan langsung masuk ke dalam kantor kepatian. Pertemuan Prabowo Gibran dengan Gubernur D.I.S. Sri Sultan Hamengkubwono 10 berlangsung tertutup. Sementara itu Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye terbuka perdana di Kota Bandung, Jawa Barat. Kampanye terbuka juga dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Minggu siang, Ganjar beserta dengan istri dan putranya Alam Ganjar menyapa pendukungnya yang berkumpul dalam kampanye akbar di lapangan Tegalega Bandung. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga turut hadir bersama dengan grup band Sleng. Di hadapan pendukungnya, Ganjar menegaskan komitmennya untuk membangun generasi muda Indonesia juga pemerataan akses internet untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif.